Asmara si pedang tumpul jilid 24 Siasat pembunuhan putra kaisar Sebetulnya, tingkat kepandayan Ouyang Kim sudah cukup tinggi sehingga walaupun ia masih belum mampu mengatasi kepandayan si kedok hitam, akan tekapi agaknya tidak terlalu mudah bagi si kedok hitam untuk merobohkannya Akan tetapi, hati gadis ini masih terkejut dan agak gentar melihat kehebatan lawan Ia mengenal banyak ilmu, bahkan ia sendiri pernah mempelajari ilmu kebal Kalau tubuh si kedok hitam mampu melawan tusukan senjata tajam biasa, ia tidak akan merasa heran Akan tetapi, lawan ini mampu menerima tusukan Goat Im Kiam Dan bukan merupakan kekebalan biasa yang membuat kulitnya tidak dapat ditembus melainkan kekebalan yang aneh Pedangnya sudah memasuki perut, akan tetapi orang itu tidak terluka, bahkan tidak mengeluarkan darah Inilah yang membuat hatinya menjadi kecil dan gerakannya kacau, apalagi si kedok hitam menyerangnya sambil berpusing seperti gasing Terang-terang tanda seru untuk kesetian kalinya, pedang Goat Im Kiam di tangan akim hanya mampu menangkis Akan tetapi tiba-tiba dari pusingan tubuh gendut itu, jari tangan kiri si kedok hitam mencuat Dan tiba-tiba saja akim terkulai karena ia sudah terkena totokan yang amat liai Dari ilmu itokci, jari tunggal beracun Pedang Goat Im Kiam terlepas dari tangannya dan di lain saat tubuh akim sudah disambar dan dipanggul oleh si kedok hitam Sinwan terkejut sekali dan marah Dia mengeluarkan seruan panjang dan pedang tumpul di tangannya membuat sinar melengkung Dua di antara lima orang pengeroyoknya terpaksa melepaskan senjata mereka dan dua orang lagi terpelanting ke kanan kiri Sinwan meninggalkan mereka untuk mengejar Akan tetapi dia melihat si kedok hitam itu lari ke tepi sungai sambil memondong tubuh akim Lalu tiba-tiba orang itu meloncat ke bawah Sinwan terkejut dan cepat meloncat ke tepi sungai Kiranya si kedok hitam yang menawan akim itu meloncat ke sebuah perahu kecil yang agaknya memang sudah dipersiapkan di sana Kini, si kedok hitam melepaskan tubuh akim yang rebah miring ke dalam perahu sedangkan dia sendiri cepat mendayung perahu ke tengah Sinwan yang termangu dan pada detik itu dia teringat akan lima orang pengeroyoknya tadi Dia harus dapat menangkap seorang di antara mereka untuk memaksanya memberitahu siapa adanya si kedok hitam dan di mana sarangnya agar dia dapat menolong akim yang tertawan Akan tetapi ketika dia menengok, dia melihat lima orang itu lari menghampiri tepi sungai Dia mengejar akan tetapi mereka berloncatan ke bawah Terdengar suara berdeburnya air dan ketika dia menjengok ke bawah, lima orang itu bagaikan ikan-ikan saja Berenang dengan cepatnya menuju ke tengah sungai di mana sudah terdapat sebuah perahu lain yang menanti Didayung seorang yang berkedok pula Mereka naik ke perahu itu dan segera mendayung perahu ke tengah Mereka lenyap, seperti juga si kedok hitam yang menawan akim Sinwan mengepal tinju, lalu dia memungut pedanggo atim kiam milik akim, lalu menyimpannya Bagaimanapun juga, dia harus dapat menolong akim Sinwan lalu menyusuri tepi sungai untuk menyewa perahu, agar dia dapat mulai mencari Akim yang dilarikan orang dengan perahu ke tengah sungai J.J.J. yang mulia pangeran, bagaimanapun juga, hamba merasa curiga sekali terhadap semua ini Dan hamba mengharapkan kewaspadaan paduka agar jangan sampai terjadi sesuatu yang hanya mendatangkan penyesalan yang sudah terlambat Demikian antara lain lim kuis yang membujuk Raja Muda Yunglo ketika akhirnya mereka dapat bicara 4 metu saja setelah pesta malam itu usai Kalau tadinya Raja Muda Yunglo hanya tersenyum saja dan menganggap kekhawatiran pengawal pribadinya itu kekanak-kanakan Kini pandang matanya berubah dan sikapnya bersungguh-sungguh Benarkah engkau mencurigai kakakku, pangeran mahkota yang mengundangku ke sini, kuis yang pangeran Kecurigaan hamba bukan hanya ngawur belaka, melainkan berdasarkan pemikiran yang mendalam melihat keadaan yang tidak wajar Pertama, kalau pangeran mahkota mengundang paduka, kenapa tidak dikota Raja? Kedua, kenapa pula pertemuan diadakan di tempat yang sepi ini? Ketiga, pangeran mahkota membawa pasukan yang dipimpin sendiri oleh Jenderal Besar Yauti, seolah-olah hendak perang atau pamer kekuatan Lalu keempat, selama pertemuan antara paduka dengan pangeran mahkota, menurut pengamatan hamba, tidak pernah terjadi percakapan yang penting Hanya basa-basi biasa saja sehingga pertemuan itu sungguh tidak sepadan dengan perjalanan yang demikian jauhnya Juga hamba mencurigai sastrawan yang tak pernah terpisah dari pangeran mahkota itu, pangeran Pandang matanya bukan pandang mati orang biasa dan dia dapat menjadi lawan yang berbahaya, Raja Muda Yung Lo mengangguk-angguk Bagus, engkau sungguh mengagumkan sekali, Kui Siang Tidak keliru pilihanku dan menjadikan engkau sebagai pengawal pribadi Engkau waspada dan wawasanmu jauh dan tepat Kecurigaanmu berdasar dan tidak ngaur, atas dasar nalurimu yang tajam Lalu menurut pendapatmu, bagaimana baiknya pandang mata pangeran yang menjadi Raja Muda itu bersinar, penuh rasa bangga dan gembira Sayang, katanya dalam hati, gadis ini tidak membalas cintanya Maaf, pangeran Kalau menurut pendapat hamba, sebaiknya paduka menolak undangan untuk berpesta di atas perahu besok pagi Dan lebih baik segera kembali saja ke utara Raja Muda Yung Lo mengelus jenggotnya yang terpelihara rapi sambil tersenyum dan berkata Bagaimana mungkin, ku siang? Kalau aku melakukan seperti apa yang kau usulkan, tentu kakanda pangeran mahkota akan tersinggung Dan kalau dia melapor kepada ayah anda kaisar, tentu aku akan mendapat teguran Apakah yang kau khawatirkan? Tidak mungkin kakanda pangeran hendak mencelakakan aku Yang hamba khawatirkan bukan dari yang mulia pangeran mahkota Melainkan dari pihak ketiga yang mempergunakan kesempatan ini untuk mencelakai paduka Lupakah paduka akan penyerangan terhadap diri paduka di istana yang dilakukan oleh orang-orang Mongol? Menurut hamba, kesempatan ini amat baik bagi orang-orang Mongol yang hendak mencelakakan paduka atau pangeran mahkota Paduka hanya membawa sedikit pasukan pengawal Bagaimana kalau terjadi penyerangan besar-besaran di sini? Walaupun hamba akan membelap paduka dengan taruhan nyawapun Apa artinya kalau pihak musuh terlalu kuat dan semua perlawanan kita akan gagal Tiba-tiba Raja Muda Yung Lo tertawa bergelak sehingga mengherankan hati Kui Siang Ha, 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 Kui Siang Agaknya engkau terlalu memandang rendah kepada aku Ingat, aku adalah seorang panglima perang yang sudah banyak pengalaman Dan tidak akan mudah dikelabui dan ditipu musuh begitu saja Ha, 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 apa maksud paduka, pangeran Kui Siang memandang heran Ha, ha, kau lihat sendiri saja dan kau akan mengerti setelah berkata demikian Raja Muda Yung Lo menuju ke pintu Memuka daun pintu dan memberi isyarat kepada seorang di antara prajurit pengawalnya Lalu memisikan sesuatu setelah prajurit itu mendekat Tak lama kemudian, daun pintu ditetuk orang dari luar Gan Chiang Kun, masuklah, kata Raja Muda Yung Lo Daun pintu terbuka dan masuklah laki-laki berusia lima puluhan tahun dan biarpun tubuhnya tinggi kurus Namun sikapnya tegak dan berwibawa, juga gagah Melihat orang ini, Kui Siang memandang heran Dia tahu bahwa orang ini adalah panglima gan Seorang di antara para panglima kepercayaan Raja Muda Yung Lo Setahunya, panglima ini tidak ikut dalam pasukan pengawal Bagaimana sekarang tiba-tiba dapat dipanggil masuk? Setelah panglima itu memberi hormat dan dipersilakan duduk Raja Muda Yung Lo berkata Bagaimana, Chiang Kun? Apakah pasukanmu sudah siap dan berapa jumlahnya yang kau kerahkan semua sudah siap Tinggal menanti perintah paduka? Hamba sudah mempersiapkan 300 orang prajurit Yang memasang barisan pendam di luar kota Chinan Bagus! Nah, malam ini juga kau kerahkan pasukanmu untuk mengepung bagian sungai Yang besok pagi akan dijadikan tempat pesta Siapkan pengepungan di tepi dan juga perahu-perahunya Begitu ada gejala tidak beres Kalau ada kelompok orang hendak mengacaukan pesta Serbu saja dan tangkap Engka sudah mengerti jelas apa yang kau maksudkan Gan Chiang Kun panglima tinggi kurus itu bangkit berdiri dan memberi hormat Hamba mengerti dan siap melaksanakan perintah padukanah Kerjakan sekarang juga Setelah panglima gan pergi Barulah kuis yang dapat bicara dengan suara yang gembira dan penuh kagum Aih, maafkan hamba, pangeran Bukan sekali-kali hamba memandang ringan kepada paduka Hanya hamba sama sekali tidak pernah menduga bahwa paduka telah mempersiapkan segala galanya Bahkan sebelum kita berangkat Kalau begitu, semua kecurigaan hamba tidak ada artinya Karena hamba jauh kalah dulu oleh paduka Raja Muda Yunglo tersenyum Bukan begitu, kuis yang Kalau aku mempersiapkan pasukan, hal itu hanya demi penjagaan keselamatan belaka Sebaliknya kecurigaanmu itu berdasarkan alasan yang kuat Sebagai hasil dari pengamatanmu yang waspada Nah, sekarang perasaanmu sudah merasa tenteram Bukan kuis yang mengangguk Berkat kebijaksanaan paduka Hamba ingin sekali melihat perkembangan selanjutnya dari peristiwa yang penuh rahasia ini Mudah-mudahan paduka akan dapat membongkarnya Kalau terdapat kecurangan dan campur tangan pihak ketiga Untuk mengacaukan keadaan dan mengancam keselamatan paduka dan pangeran mahkota Sementara itu, di bagian lain dari gedung-gedung peristirahatan itu Yang menjadi tempat bermalam pangeran mahkota Pangeran ini pun berbincang-bincang berdua saja dengan penasihatnya Yaitu Yau Siyutsai Para pengawal pribadi hanya berjaga-jaga di luar gedung Di sekitar gedung dan di luar ruangan Di mana pangeran itu sedang bercakap-cakap dengan penasihatnya Ah, Yau Siyutsai Kurasa perjalanan jauh dan melelahkan ini tidak banyak gunanya Betapa sukarnya menyenangkan hati adinda pangeran yungle Dia tidak begitu suka dengan pesta dan kesenangan Yang dia bicarakan bahkan urusan ketatanegaraan yang membuat kepalaku menjadi pening Bagaimana kalau kita hentikan saja pesta pertemuan ini dan kembali ke kota raja? Pangeran mahkota Tsu Hwisan mengeluh kepada penasihatnya Hamba kira tidak bijaksana kalau paduka menghentikan pesta sebelum selesai Pangeran Biarpun pangeran yungle tidak begitu menyukai pesta Setidaknya beliau akan terkesan oleh keramahan dan ikhtikat baik paduka Dan hal ini akan menambah perasaan kesetiaannya Kelak kalau paduka menjadi kaisar Menurut rencana, hanya tinggal besok melaksanakan pesta air di perahu yang telah dipersiapkan Maka hamba mohon paduka bersabar Demi kekuatan dan kebaikan kedudukan paduka sendiri kelak Hem, kalau begitu baiklah Akan tetapi jangan lupa Datangkan penari-penari dan para penyanyi yang muda dan cantik Tampilkan seluruh gadis-gadis penari tercantik dari cinan dan daerahnya Agar hati kami dapat merasa gembira Tentu saja, yang mulia Akan tetapi sebaiknya kalau dalam bersenang-senang Paduka tidak mengurangi kewaspadaan Kita tidak tahu apa yang dipikirkan pangeran yungle Maka sebaiknya kalau paduka memerintahkan General Yauti untuk melakukan penjagaan besok pagi Sebaiknya kalau dia mengepung tempat pesta dan tidak memulahkan siapapun mendekat Baik itu anak buah pangeran yungle atau orang-orang lain Dengan demikian, keamanan paduka dan pangeran yungle dapat terjamin karena terkepung oleh pasukan General Yauti Bagus, sebaiknya begitu Nah, panggil sekarang juga General Yauti datang menghadap Perintah pangeran itu yang selalu menuruti nasihatnya Wuxi Yucai Ketika General Yauti yang tinggi besar dan gagah perkasa itu datang menghadap Pangeran mahkota Tsu Hwisan segera memberi perintah seperti yang dikemukakan penasihatnya tadi General yang tidak banyak cakap itu memberi hormat Menyatakan kesiap siagaannya melaksanakan perintah, lalu dipersilakan keluar lagi Seperti biasa, malam itu tidak dilewatkan sia-sia begitu saja oleh pangeran Tsu Hwisan Dan kebutuhan bangsawan yang sudah menjadi budak nafsunya sendiri ini selalu dipenuhi Bahkan diberi semangat oleh Yauti Yucai yang Dambiam telah mempersiapkan dua orang gadis panggilan yang tercantik untuk menemani seng pangeran tidur pada malam hari itu Setelah dua orang gadis itu memasuki kamar Yauti Yucai meninggalkan kamar itu untuk mengasuh dalam kamarnya sendiri dengan pesan kepada para petugas pengawal di luar kamar untuk melakukan penjagaan ketat Malam itu, di luar gedung pesanggerahan yang berada dalam selasana pesta dan dijaga ketat itu, terjadi pula hal yang aneh Sebuah perahu kecil meluncur cepat menuju ke sebuah perahu besar yang berada di dekat seberang Dan perahu besar itu berhenti, tidak terbawa arus air yang lambat di bagian itu, karena tertahan jangkar yang dilepas Ketika perahu kecil tiba di dekat perahu besar, penumpang perahu kecil melemparkan kaitan ke arah perahu besar Besi kaitan itu tiba di dek, mengait tiang dan diperkuat dengan cepat oleh dua orang anak buah perahu besar Kemudian, bagaikan seekor burung saja, penumpang perahu kecil meloncat ke atas perahu besar dan ternyata dia adalah si kedok hitam yang bertubuh tinggi besar dan berperut gendut Perahu besar itu sama sekali tidak terguncang ketika dia melompat ke sana Dan empat orang anak buah perahu besar menyambutnya dengan sikap hormat, bahkan mereka berlutut dengan kaki kiri Apakah kedua orang tamu yang kami undang itu belum tiba tanya si kedok hitam kepada mereka? Belum, yang mulia Akan tetapi sudah ada yang menjemput dan mungkin sebentar lagi mereka datang, jawab seorang di antara anak buah itu Bagaimana dengan tawanan kita? Tidak banyak tingkah, bukan mula-mula ia meronta dan mengamuk Akan tetapi belenggu kaki tangannya diperkuat dan penjagaan diperketat sehingga ia tidak lagi dapat membuat ribut Si kedok hitam mengangguk, lalu melangkah memasuki lorong di perahu besar itu menuju ke sebuah kamar di sudut yang terjaga oleh enam orang anak buahnya Dia membuka daun pintu dan menjemput ke dalam Aul yang kim nampak telentang di atas depan dengan kaki tangan terbelenggu erat pada depan itu Topengnya sudah terbuka dan wajah yang cantik itu nampak marah sekali Akan tetapi ia tidak lagi meronta dan ketika melihat si kedok hitam menjenguk dari luar pintu, ia pun berkata lantang, si kedok hitam pengecut besar Lepaskan aku dan mari kita bertanding sampai seorang di antara kita mampus Namun, dari balik kedok hitam itu hanya terdengar suara tawa aneh dan dia pun menutupkan kembali daun pintu kamar tawanan itu lalu pergi ke ruangan tengah dan duduk menanti Tak lama kemudian, bermunculan belasan orang yang semua memakai topeng yang beraneka warna Begitu mereka tiba di ruangan itu, mereka memberi hormat kepada si kedok hitam dan mengambil tempat duduk Membentuk setengah lingkaran menghadap si kedok hitam yang duduk dengan kedua kaki terpentang Sikapnya gagah dan berwibawa walaupun perutnya gendut sekali seperti tergantung ke bawah Kalian sudah hadir selengkapnya? Tanya si kedok hitam dan belasan orang itu puh menyatakan bahwa mereka sudah lengkap Sebaiknya kita cepat membuat rencana sebelum mau yang cin dan muridnya tiba Mereka belum dapat dipercaya sepenuhnya karena mereka masih nampak keragu-ragu Malam ini merupakan penentuan untuk menguji mereka dan membuktikan apakah mereka itu boleh ditarik sebagai kawan Untung bahwa tanpa disengaja, kami dapat menawan putrinya Nah, sekarang dengarkan baik-baik rencana yang sudah kita atur ini merupakan pengulangan saja agar semua dapat dilaksanakan dengan baik Tiba-tiba si kedok hitam menghentikan bicaranya ketika daun pintu ruangan itu diketuk orang Dengan nada suara yang masih aneh dan parau namun kini ditambah nada suara marah Dia menoleh ke pintu dan membentak Siapa berani mengganggu tanpa dipanggil seorang penjaga muncul dengan sikap takut-takut Ampun, Yang Mulia Saya terpaksa menghadap untuk menyampaikan berita yang amat buruk dan mencelakakan Cepat bicara, apa yang terjadi si kedok hitam membentak tak sabar Yang Mulia, kami baru saja mendengar laporan penyelidik bahwa di luar penjagaan pasukan dari kota raja Terdapat pasukan besar Raja Mudayung Law yang membuat gerakan seolah mengepung daerah ini Mereka itu dalam keadaan siap seperti hendak bertempur Dan jumlah mereka menurut taksiran para penyelidik, tidak kurang dari 300 orang Hening sejenak dan tubuh yang tinggi besar berperut gendut itu sejenak tidak bergerak seperti patung Kemudian terdengar suaranya Yang Parawaneh, sudah yakin benarkah hasil penyelidikan itu Dan siapa pemimpin pasukan kalau belum yakin, tentu para penyelidik tidak berani membuat laporan Yang Mulia Pemimpin pasukan besar dari utara itu adalah Ganciangkun, hem, sudah Keluarlah dan jaga baik-baik tawanan itu, katanya Pelapor itu keluar dan daun pintu ditutup kembali Setelah itu, si kedok hitam mengangkat muka dan sepasang matanya yang tajam mencorong itu Dari balik kedoknya menyapu belasan orang yang menghadap padanya Telah terjadi berubahan besar, akan tetapi hal ini bahkan lebih baik lagi Menyempurnakan gerakan kita, katanya Maaf, Yang Mulia Bagi kami, berita itu merupakan malapetaka Bagaimana paduka mengatakan hal itu menyempurnakan gerakan kita? Mohon penjelasan kata seorang di antara mereka dan kawan-kawannya mengangguk menyetujui Siasat kita ditambah sedikit Yaitu mengusahakan agar terjadi saling mencurigai antara pasukan utara dan pasukan selatan Sebarkan berita di antara para perwira pasukan dari kota raja bahwa pasukan dari utara telah melakukan pengepungan dan akan melucuti dan menyerbu pasukan selatan Kita harus berusaha agar mereka saling mencurigai dan sedapat mungkin saling serang dengan mendahulunya melakukan serangan-serangan kecil di antara mereka Kalau mereka sudah saling serang, kita mempunyai peluang yang amat baik untuk bergerak Sebelah dalam, menghabisi kedua pangeran, atau setidaknya membuat mereka saling bermusuhan Kalian semua sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan sekali lagi ku tekankan agar kalian menjaga baik-baik Sehingga nama baik pangeran Yaluta tidak terbawa-bawa dan kedudukan beliau di dekat pangeran mahkota tidak sampai terganggu Terutama apabila gerakan kita ini gagal Nah, sekarang, seorang di antara kalian yang menjadi penghubung, cepat beritahukan pangeran Yaluta tentang perubahan atau penambahan rencana kita ini Setelah perundingan selesai, terdengar laporan bahwa Ouyang Chin dan Manioko telah tiba Sebuah perahu kecil meluncur cepat di tengah malam itu menuju ke perahu besar tadi Dan dari dalam perahu berloncatan dua orang yang bukan lain adalah Tung Hai Leong Ouyang Chin dan Manioko, muridnya Seperti kita ketahui, guru dan murid ini terbujuk oleh si Kedok Hitang yang mengutus Butek Yamo untuk menghubungi Ouyang Chin dan mengirim banyak barang hadiah yang berharga Bersama muridnya Manioko, Ouyang Chin berangkat ke Kota Raja memenuhi undangan yang mulia Yaitu nama yang dikenal sebagai pemimpin jaringan mata-mata itu, tanpa memperdulikan teguran dan cegahan istrinya Setelah tiba di Kota Raja, guru dan murid ini disambut oleh si Kedok Hitam secara rahasia Kemudian si Kedok Hitam bahkan mengajak mereka untuk pergi ke Chinan agar mereka membantu dalam suatu urusan penting yang belum diberitahukan kepada mereka Biarpun menjadi tamu dari si Kedok Hitam, namun Ouyang Chin dan Manioko masih asing dengan gerakan mereka karena agaknya si Kedok Hitam masih belum percaya benar kepada mereka Semua hal dirahasiakan, hanya kalau si Kedok Hitam ingin bicara dengan mereka, muncul seorang utusan yang mengundang mereka datang di suatu tempat Malam ini pun, mereka berdua dijemput dan diantar dengan sebuah perahu kecil menuju ke perahu besar itu karena yang mulia mengundang mereka Setelah Tung Hai Leong Ouyang Chin dan Manioko dipersilakan masuk ke dalam ruangan besar di perahu itu, mereka disambut oleh si Kedok Hitam yang sudah duduk di situ Dan di situ hadir pula belasan orang yang kesemuanya bertopeng dengan berbagai warna Melihat ini, Tung Hai Leong Ouyang Chin yang selalu bersikap angkuh dan tidak mau tunduk itu tertawa bergelak Ha, 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 aku merasa seperti berada di atas panggung wayang, menghadapi orang-orang berkedok Yang mulia, aku sudah mengalah dan memanggilmu dengan sebutan yang mulia Akan tetapi kiranya sudah tiba saatnya engkau memperkenalkan diri siapa engkau dan siapa pula anak buahmu ini Bagaimana mungkin aku dapat bekerjasama dengan orang-orang berkedok yang tidak ku kenal Si Kedok Hitam tidak menjadi marah Dia sudah mengenal watak para datuk dan tidak mengherankan kalau Ouyang Chin bersikap angkuh Dia adalah datuk di daerah timur yang kekuasaannya seperti seorang raja muda saja Si Kedok Hitam tertawa di balik kedoknya Tung Hai Leong dan Manioko, silakan duduk Ketahuilah bahwa kami adalah orang-orang rahasia yang bekerja kerahasia Oleh karena itu, wajah kami hanya dapat kami perlihatkan kepada kawan-kawan seperjuangan yang telah kami percajai sepenuhnya saja Berkerut sepasang alis dari datuk yang berkepala botak dan berperut gendut itu Bagus! Kalau kalian belum percaya kepada kami berdua, mengapa kami diundang untuk bekerja sama kata Tung Hai Leong Ouyang Chin suaranya dingin? Pekerjaan kami adalah pekerjaan besar, sebuah perjuangan yang teramat penting Untuk dapat mempercaya seorang yang bersekutu dengan kami, haruslah kami uji dahulu agar cita-cita kami tidak akan gagal Malam inilah saat penentuan, dan besok pagi-pagi engkau harus dapat membuktikan kesetiaanmu kepada kami Baru kami akan memperkenalkan diri kepadamu, Tung Hai Leong Kalau saja yang bicara seperti itu bukan si kedok hitam yang memimpin suatu persekutuan besar yang kuat Tentu Ouyang Chin sudah marah dan menyerangnya Dia memandang dengan mata melotot, seperti hendak menembusi kedok itu dengan pandang matanya Kemudian dia bertanya, suaranya masih kaku dan dingin Hem, bukti kesetiaan macam apa yang harus kulakukan Yang mulia engkau dan muridmu pada hari esok harus mampu membunuh Raja Mudayuho dan Pangeran Mahkota Atau seorang di antara mereka Ouyang Chin meloncat bangkit dari kursinya, diikuti oleh Manioko Gila! Ini sama saja dengan menyuruh kami berdua memasuki lautan, api Tidak, kami tidak sulit kami akan melindungimu, Tung Hai Leong, bujuk si kedok hitam Tidak, sekali lagi tidak Kami mau bekerja sama, akan tetapi aku bukan pembunuh bayaran, apalagi membunuh Pangeran Aku mau bertempur, memimpin pasukan dan anak buahku, bukan menyelinap seperti maling untuk melakukan pembunuhan gelap Tung Hai Leong, kalau engkau ingin bekerja sama dengan kami, kalau kelak ingin menjadi Raja Muda Haruslah taat kepada kami dan membuktikan kesetiaanmu Hem, sejak kecil aku tidak pernah mentaati perintah siapapun juga Aku hanya mau bekerja sama, bukan menghambakan diri kepadamu Sudahlah, agaknya di antara kita tidak ada kecocokan, lebih baik kami pergi saja Manioko, mari kita pergi datuk itu sudah marah sekali Tunggu dulu, Tung Hai Leong Kami kira kalian tidak akan pergi begitu saja, karena mau tidak mau, kalian harus melaksanakan perintah kami Kalian tidak dapat menolak lagi, hem, kedok hitam, apa maksud ucapanmu itu oh yang cin membentak? Kini tidak mau lagi menyebut yang mulia Lihatlah sendiri si kedok hitam bangkit, diikuti belasan orang pembantunya dan memberi isyarat kepada oh yang cin dan Manioko untuk mengikuti mereka Setelah tiba di depan kamar perahu paling ujung, si kedok hitam memberi isyarat kepada penjaga untuk membuka daun pintunya Lihatlah, Tung Hai Leong, kalau engkau dan muridmu menolak permintaan kami, aku akan menyuruh orang-orangku menghina dan menyiksa puterimu sampai mati di depan matamu Oh yang cin dan Manioko terbelalak melihat oh yang kim merebah telentang dalam keadaan terbelanggu kaki tangannya dan terikat tubuhnya pada sebuah depan Ayah, Su Heng, jangan perdulikan mereka Serang saja, aku tidak takut mati Lebih baik mati daripada menyerah oh yang kim berteriak-teriak, akan tetapi tidak dapat meronta Hanya mampu menoleh ke arah ayahnya karena tubuhnya lemas tertotok dan terbelanggu kuat-kuat Tung Hai Leong, oh yang cin marah bukan Manioko Sungguh tidak pernah disangkanya dia akan melihat puterinya tertawan gerombolan ini, puterinya yang disangkanya berada di rumah bersama ibunya Gedok hitam, bebaskan puteriku mentaknya dengan suara menggereng seperti seekor binatang liar Ha, 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 Tung Hai Leong, lebih baik engkau memenuhi permintaan kami dan kita menjadi sekutu Puterimu akan ku bebaskan, pada saat itu terdengar suara keras, perahu terguncang dan nampak api bernyala di ujung belakang perahu besar itu Kiranya sebuah balok besar yang agaknya diikat kain yang basah dengan minyak bakar, telah melayang dan jatuh ke sana Lalu ada yang membakarnya sehingga tempat itu berkobar api yang besar Tentu saja semua orang menjadi terkejut dan saat itu dipergunakan oleh Tung Hai Leong Ouyang Chin dan Manioko untuk mencabut senjata dan mengamuk Si kedok hitam sudah menggunakan pedang pendeknya menghadapi Tung Hai Leong yang juga sudah mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar berkilauan menyilaukan mata Jaga tawanan si kedok hitam masih sempat berteriak sebelum dia sibuk menghadapi Datuk Timur yang lihai sekali itu Dua orang tokoh besar ini bertanding dan keduanya memang sama hebatnya Sedangkan Manioko agak repot dikeroyok banyak anak buah si kedok hitam Bahkan Ouyang Chin juga dikeroyok Sehingga Datuk ini tidak sempat untuk menolong puterinya yang terbelenggu di atas depan dalam kamar itu Sesosok bayangan berkelebat dan merobohkan empat orang penjaga yang menghadang di depan pintu kamar tahanan itu Entah bagaimana, tahu-tahu empat orang itu terpelanting ke kanan-kiri dan bayangan itu menerobos masuk ke dalam kamar Sin Wan tanda seru gadis itu berseru girang Akim, cepat bantu ayahmu Kata Sin Wan yang menggunakan pedang tumpulnya membabat putus semua belenggu dan membebaskan totokan pada tubuh Akim yang segera dapat bergerak kembali Nih, pedangmu melihat pemuda yang dicintanya itu membebaskannya dan bahkan mengembalikan pedangnya Dan ia maklum bahwa Sin Wan pula yang menimbulkan kebakaran pada perahu Akim merangkul dan menciumnya, membuat Sin Wan gelagapan Sekarang engkau yang menyelamatkan aku dan ayah Bisik Akim yang segera melepaskan rangkulannya dan tubuhnya sudah berkelebat keluar Lalu ia pun menyerang si kendok hitam membantu ayahnya Sin Wan juga keluar dan dia segera dikepung dan dikeroyok Akan tetapi Sin Wan merobohkan empat orang lagi lalu berteriak Akim, ajak ayah dan Suheng mulari Perahu ini segera akan terbakar habis dan penggelam